Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai Bismillahirrahmanirrahim Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe Oke kita buka buku bahasa inggris kelas 7 halaman 46 dulu ya Udah? Oke Nah sekarang kita akan masuk ke Bagian C Complete worksheet 1.24 With the correct information from the text Nah lengkapi Disini ada tabel ya dengan informasi yang benar dari text Nah disini ada tabel 2 Yang pertama regular activities Aktivitas biasanya Aktivitas biasanya ya gitu Terus facts atau fakta Oke kita mulai dari yang pertama Regular activities Aktivitas yang sering lah terjadi gitu ya Number one He always wear a cup wherever he goes He always wear a cup wherever he goes Dia selalu mengenakan topi kemanapun dia pergi Oke jadi regular activity ini sebenarnya menunjukkan kepada Simple present Atau aktivitas yang berulang Kalau kalian pengen tahu apa sih simple present Kalian bisa cek di video sebelumnya Atau aku taruh di description box ya Oke Oke Number two He wear prosthetic and sometimes use a wheelchair Nah jadi dia mengenakan Dia sering ya mengenakan prosthetic dan Kadang dia juga menggunakan kursi roda Oke Number three He likes playing basketball He likes playing basketball Dia suka bermain bola basket Number four He play for a basketball team called Borneo Wheelchair Dia bermain untuk tim bola basket Itu bernama bola basket kursi roda Borneo Gitu ya Nah kemudian Number five He practices basketball once a week on Saturday He practices basketball once a week on Saturday Dia berlatih bola basket seminggu sekali pada hari Sabtu Nah kalau kalian perhatikan Disini Kalian melihat ada grammar yang sama Yaitu simple present tadi ya Cirinya apa? Cirinya adalah Kata kerja itu biasanya Ada S di belakangnya Contohnya disini ada number one Worse Worse Disini ada S nya Kan kalau dasarnya itu Atau verb satunya itu were Kalau ada S nya worse Sama ini juga ada go Itu aslinya go Jadi goes Sama number dua ini ada he worse Worse nya juga ada S nya ya S di belakang Nah number tiga itu ada Likes Kalau biasanya itu like Nah kalau ini simple present ada S nya likes Number four juga sama Play jadi place Di sini juga ada practice Practice Kalau dia simple present itu ada practices Oke lanjut Fact Atau fakta Number one He is 14 years old Dia berusia 14 tahun Number two He has a lot of friends He has a lot of friends Dia memiliki Banyak teman Number three He has short black hair He has short black hair Dia punya rambut hitam yang pendek Oke itu dia pembahasan Halaman 46 bagian C Kalau kalian ada pertanyaan Bisa tinggalkan di kolom komentarnya Jangan lupa di like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.